selamat menikmati vertikal ya, namun kita jangan dulu untuk mengecek di area IC ini namun yang pertama kita cek adalah tegangannya disini ada tegangan simetris positif dan negatif yang berasal dari flyback ini, dari kaki flyback ini untuk tegangan positif 12V nya ini biasanya tegangan 12V sampai 14V dapat dioda menuju IC vertikal dan disini ada 2 buah resistor ya nanti kita cek tegangan DC nya dulu, DC positif dan DC negatif nya pastikan tegangan simetris nya beres dulu ya disini, nanti setelah beres, baru kita melangkah ke area IC vertikal oke langsung kita cek dulu untuk tegangannya kita lihat cuma 5,7V sedangkan tegangan negatif nya disini oke untuk negatif nya normal ya untuk negatif 14,4V dan naik ke negatif 15 ini ya normal ya masih kisaran 14V, 15V ini negatif nya normal namun untuk positif jelas sekali kurang ini naik turun ya tadi pertama kita cek 5V, 6V sekarang 7V, 8V ini jelas sekali bermasalah untuk tegangannya dan selanjutnya kita akan mengecek resistor ini karena sering sekali terjadi resistor ini putus ataupun nilai nya molor sebagai perbandingan resistor yang satu juga kita lepas salah satu kakinya oke kita cek menggunakan skala kali 1 ohm saya gunakan tester analog saja supaya jelas dan cepat oke kita bandingkan resistor tegangan negatifnya ini normal ya kita cek berapa ohm normalnya dan sekarang kita berlanjut ke resistor yang kita duga rusak ini ya untuk tegangan positifnya berapa ohm nilai nya dan ternyata putus ini sebenarnya ini molor ya tidak putus ya tapi kalau kita gunakan kali 1 ohm ini putus dan kita coba gunakan 10 ohm kali 10 ohm dan bergerak disini menunjukkan nilai 150 dikalikan 10 berarti 1x5 ya oke ini nilainya berubah ya nilai resistornya berubah jadi 1x5 atau 1500 ohm dan bisa dipastikan resistor ini rusak oke langsung kita lepas resistornya untuk nilai sebenarnya ini bukan 1 ohm ya karena ini coklat hitam dan silver untuk gelang ketiga silver ini jadi nilainya 0,1 ohm oke saya pasang dulu resistornya apakah sekarang tegangan positifnya sudah normal setelah kita ganti resistornya oke kita cek ya kita colokin dan kita saksikan sudah normal 15,2 15,2 volt kita cek untuk negatifnya negatif 15,2 persis sekali ya dan ini tegangan simetrisnya sudah beres oke setelah hasil pengecekan tegangan tadi normal sekarang kita lihat seperti apa hasilnya kita colokin stackernya dan gambar sudah celing ini sudah sangat linier gambarnya tidak ada garis lagi oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh